Saya Andra Matin, arsitek dari Jakarta, berpraktek sebagai arsitek tahun 1998 mulai bekerja sendiri. Dulunya saya 10 tahun bekerja di Biro Arsitek Hadi Prana selama 10 tahun, kemudian saya mencoba sendiri. Karya-karya saya mungkin yang dikenal sama banyak orang, ada Le Boye mungkin kalau di Kemang, dulu ada Aksara atau Buku, di Bali ada Tato Head, Beach Club, kemudian di Jakarta juga ada Fox & Screw, Aquatic. Sebetulnya inspirasi banyak hal ya, nggak terbatas gitu. Tapi memang bagaimana membuat jadi nyata itu, ada tiga hal yang pengaruh buat saya. Satu mungkin tentang logika, tentang bagaimana tempat itu bisa berfungsi dan baik. Yang kedua, harus indah ya, harus bagus. Terus yang ketiga, pengennya kematan energi. Mungkin itu kali ya. Ada beberapa. Satu, waktu diminta sebagai peserta di Venice Biennale for Architecture. Karena memang saya juga nggak nyangka ya, ada seorang kurator dari Venice. Tadinya saya mau memajang, memamerkan karya-karya saya, tapi kayaknya kok kurang apa ya, kurang seru. Jadi akhirnya saya kepikiran bagaimana saya menaruh arsitektur vernacular Indonesia justru yang di situ. Dan arsitektur vernacular Indonesia itu ternyata sangat luas, sangat kaya, dan luar biasa. Akuatik, itu juga seru. Karena dulu kan bangunan itu bangunan, dulu bekas Asian Games. Jadi bangunan tahun 1962. Bagaimana kita mengkinikan, membuat sesuatu yang baru, dengan mengubah semuanya spek. Tetapi si tribunnya itu kan masih di heritage, jadi nggak boleh diapapain. Tapi bagaimana membungkusnya, kemudian juga pengen hemat energi. Yang ketiga mungkin, mungkin rumah saya ya. Karena itu merubah sama sekali habit kita gitu. Keberanian untuk melihat arsitektur itu sebetulnya di tropis itu bisa kebuka. Nggak usah pakai dinding. Kemudian keberanian untuk mengambil bahan-bahan yang tidak dicet, segala macam. Kemudian di atasnya juga saya kasih rumput. Jadi hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan di rumah-rumah. Pada umumnya, saya melakukan itu sebagai laboratorium buat saya pribadi. Tetapi juga buat klien-klien saya gitu. Saya pilih buku ini menurut saya karena pengen dari berbagai aspek. Pertama misalnya dari si Bawo ini ya. Saya pernah makan di restorannya sebuah, mungkin ruangannya cuma segede gini deh kayaknya. Segede gini tempatnya, ada tempat masaknya. Terus kemudian kita duduknya dan kalau nggak reserve hampir nggak pernah dapat di situ. Itu di London, di Kensington, apa-apa gitu. Dan ternyata buku ini waktu kita makan, apa yang kita makan di sini ada resepnya gitu. Terus penyajiannya bagus, tokonya bagus gitu. Jadi bukunya bagus, jadi nggak ada salahnya. Kalau bisa melihat ini mungkin menjadi inspirasi juga buat siapapun yang ingin punya restoran kecil. Terus yang kedua, ini arsitektur. Nah ini juga saya senang karena arsitektur, apa ini namanya, retro ya. Arsitektur ini udah hampir hilang sih sebetulnya di Indonesia. Banyak yang dibongkar, ada yang ditembel-tembel, ada yang udah hilang. Terus kemudian handmade in Japan. Sebetulnya kenapa saya senang tentang handmade adalah ini kan tentang craft. Bahwa Indonesia juga penuh dengan craft. Saya selalu berimajinasi bagaimana level craft Indonesia itu bisa sampai ke level yang di Jepang, dimana sangat akurat, sangat presisi, sangat cantik, dipertahankan tradisinya. Terakhir sebetulnya Helmut Newton tentang fotografi ya. Dan fashion. Saya sendiri sebetulnya pencinta fashion gitu. Buat saya fashion itu dengan arsitektur ada samanya. yang sama tentang soal keindahan, soal tekstur, soal layering. Banyak banget yang sama gitu. Kemudian fotografi juga saya senang motret. Walaupun dulu sih masih pakai Nikon ya kameranya. Sekarang cuma pakai iPhone doang. Tapi bagaimana mempergunakan kamera itu dengan baik dan bagaimana Helmut Newton itu sebagai fotografer fashion itu mengambil angle, mengambil suasana, terus mengambil warna, komposisi itu banyak yang bisa saya dapat kalau saya melihat karya-karya Helmut Newton. Mungkin itu kali dari saya.